Viral kisah pernikahan pasangan asal Malaysia yang menuai kontroversi lantaran usianya masih sangat belia. Nabil remaja 15 tahun dan Dayangku berusia 17 tahun. Mereka berdua beda 2 tahun, namun sudah memiliki niat untuk menikah. Keinginan mereka pun tak ada yang membendung. Mereka berdua akhirnya menikah, meski Nabil memilih untuk berhenti sekolah. Lebih mengejutkan lagi, Nabil menikahi pacarnya menggunakan uang pribadi. Pada Mei 2023 lalu, Nabil asal Malaysia menikahi kekasihnya yang bernama Dayangku Nazarina Awangku Saifuddin. Pernikahan muda yang mereka lakukan sontak menjadi sorotan publik di Malaysia. Bahkan kisah Nabil dan Dayangku juga viral hingga ke Indonesia. Kini setahun sudah mereka menikah, Nabil bicara black-black-kan kepada harian metro soal pernikahan dininya. Pasangan muda yang telah dikaruniai anak ini mengatakan jika pernikahan dilakukan setelah mendapat restu dari keluarga. Katanya, ia dan istri sepakat menikah awal karena saling mencintai dan ingin menghalalkan hubungan. Nabil lantas bercerita soal perkenalannya dengan Dayangku. Keduanya pertama kali bertemu dua tahun lalu lantaran sama-sama memiliki minat pada dunia otomotif. Dari situ kami bertukar nomor telepon untuk lebih mengenal satu sama lain dan sejak itu sering keluar bersama, ucap Nabil. Semenjak dekat, Nabil sering mengajak Dayangku untuk keluar bersama. Saat itulah ia merasa bersalah membawa Dayangku pergi berdua lantaran keduanya buka pasangan sah. Tak mau terus dihantui rasa bersalah, Nabil mengambil keputusan berani untuk segera menghalalkan Dayangku. Ia pun memberanikan diri membicarakan masalah ini dengan keluarganya. Beruntung sang ibu membolehkan putranya untuk menikah. Meski masih muda, Nabil Syahmi berkata dia menggunakan uang pribadi untuk membiayai pernikahannya. Pesta pernikahan mereka digelar di kampung halaman sang istri di kampung Seberang, Malaysia. Biaya pernikahan itu didapat Nabil dari uang tabungan hasil bekerja di tempat cucian mobil. Ia bersyukur acara pernikahannya dengan Dayangku setahun lalu bisa berjalan lancar. Nabil sendiri mengakui ia sudah tak lagi melanjutkan sekolah. Kini ia bekerja sebagai mekanik di bengkel milik kakak ipar.